Jenazah Azumardi Azra tiba di tanah air Senin malam, selasa pagi disalatkan di Wynn. Pihak keluarga menginformasikan bahwa jenazah almarhum Ketua Dewan Pers Prof. Azumardi Azra dijadwalkan tiba di tanah air pada Senin, 19 September 2022 malam. Keponakan Azumardi, Armiya Putriana pada Minggu 18 September 2022, mengatakan bahwa ada informasi dari KBRI bahwa ada perubahan jadwal penerbangan. Jadi habis pengajian tadi, info dari KBRI ada perubahan jadwal yang awal, penerbangan pertama menjadi penerbangan terakhir. Tetapi untuk prosedur pemakaman, semua tidak ada perubahan. Ucapnya di rumah Duka Azumardi di Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten, Minggu 18 September 2022. Sebelumnya, informasi menyebutkan bahwa jenazah Ketua Dewan Pers sekaligus Guru Besar UIN Jakarta ini akan diberangkatkan dari Malaysia Senin pagi. Insya Allah, kalau tidak ada perubahan lagi hari Senin, 19 September malam, sekitar jam 11 malam sudah sampai ke Indonesia. Disemayamkan terlebih dahulu di rumah. Hari Selasa, 20 September 2022, paginya disalatkan di UIN. Pelepasan di UIN baru ke makam. Kami masih nunggu dari UIN apakah di Masjid SC atau di Auditorium, ucap dia. Sementara untuk lokasi pemakaman, kata dia tetap di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Masih tidak ada perubahan, tetap di Taman Makam Pahlawan Blok Z. Perubahannya hanya waktu, mohon doanya semoga tidak ada perubahan lagi, kata Armiya. Adapun suasana di rumah duka, acara tahlilan telah dilakukan oleh pihak keluarga. Azumardi mengebuskan nafas terakhir di rumah sakit Serdang, Selangor, Malaysia. Pada minggu pukul 12 lebih 30 waktu setempat. Mantar rektor UIN Jakarta itu berpulang setelah sempat dirawat sejak Jumat 16 September akibat gangguan kesehatan yang dialaminya saat melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. Terima kasih telah menonton!